Terima kasih telah menonton! Kayaknya teman-teman disini gak paham ya Maksudnya tentang apa video yang dibalik video interview seorang tokoh tersebut Ada yang ngerti kan? Sama Tapi emang kita perlu ada penjelasan untuk sebuah celaka-celaka yang emang tidak ada tujuannya Karena emang itu tujuannya untuk menjawabnya dan ketidak jelasan itulah salah satu yang saya encourage untuk tersampaikan disini Tidak pernah ada? Saya Fulcucuk Saya seorang visual artis Saya juga bisa dibilang Apa ya? Selebram Selebram Belum saya tok Saya banyak menyajikan video-video rekaan dan materi-materi temuan dari tanah Seperti beberapa video yang sudah teman-teman faksikan Itu adalah video-video yang bisa temukan Kemudian dari tekan dan mengalami Enidik dan manipulasi gerak bidir Gerak bidir dalam konteks ini adalah Desynchronizing adalah salah satu cara untuk mencocokkan gerak bidir dengan objek yang bidir Ya Tapi Kalau dalam kasus saya Objek yang bidirnya salah semua Jadi Apa yang terucap lewat Si video Si objek tersebut Itu bukan dalam kotak-kotak yang sebenarnya Dan konteksnya pun Tak berkonteks Jadi menurut saya adalah Sesuatu yang tak berkonteks pun adalah sebuah konteks Jadi Lalu Untuk Background saya Sebenarnya Visual artis dari Seni rumah Kenapa saya membuat Tontonan alternatif di dunia malaya itu Adalah Sebuah perasaan saya terhadap Apa ya Para pengunjung galeri Saya teman-teman kalau tidak bergaleri Itu mungkin Ini akan sedikit spesifik Se audiensnya Sedangkan Karya-karya saya waktu itu Kerasaan saya waktu itu adalah Ehm Karya saya itu kurang banyak Diatresasi oleh banyak orang Yang lebih masih pelabang ini Lalu Tergelar ke Internet Untuk menambah Untuk ekspansi audiensnya Dan Yaudah Saya pilih di Youtube Kemudian Apapun yang berbual platform Atau yang ada video base Saya mencoba untuk mengikuti Diatresasi Ehm Kalau buat teman-teman yang sudah menaksikan video video saya sebagai subscribers Mungkin Nggak ada yang di sini Subscriber saya Karena mungkin video-video saya tidak ada manfaatnya Ya Ya Jadi Karena memang ya itu Kejuannya Kalau orang ini dua Sampai sini Ngomongnya Ya seperti Sekarang ini Kalor ini dua Kalor mempercaya Untuk kesan saya Berfikir 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 Nah Setelah keresahan saya di wilayah Apa Audiens yang kurang banyak Saya mulailah mencari Formula-formula untuk Membuat sebuah Formula Tawa kadang-kadang kita kalau melihat jokes seperti tadi itu, dark jokes dark jokes, tadinya gelap ya gua bisa gelap ya, ya dari dark jokes saya lebih mengeksplorasi lagi apapun yang bisa kemudian ketawa dari mulai memahami tentang manusia, tentang binatang apapun yang bisa saya ketawain, saya usahakan ketawa itu berasal dari kita sendiri bukan memperlihatkan ketawa sebagai eksplorasi dari ketika kita melihat sebuah fenomena tapi ketawa kan memang ketawa saja dari sebelumnya saya pikir formula memangnya love for love's sake ketawa jadi ketawa, ketawa-ketawa saja ada objek apa yang harus kita menghenti seperti tiga walaupun setiap mulai di luar sana ada jokes-jokesnya saya speak nah kalau aku, memang tidak jelas saja tidak jelas dan rujunya memang begitu tertawa sebagai tertawa oh iya saya mencoba sedikit boleh ya objeknya maksudnya maksudnya tiga jam maksudnya saya mencoba sedikit soal tertawa untuk tertawa dulu saya pencoba membuat sebuah instalasi seni yaitu dimana saya mereka beberapa orang model untuk tertawa di depan kamera lalu si kamera ini setelah saya edit saya bayangkan di satu galeri di sana saya taruhlah kamera dan cuma dulu tau gori-gori belum jamannya ini ya, blue-tooth itu belum-belum jalan jadi emang masih handicap itu saya taruh di atas TV kemudian saya rekam orang-orang yang sedang menonton karya saya tentang orang-orang yang sedang tertawa tertawa kan menular ya kita bisa tahu itu pasada sendiri sejak tidak sadar tau itu menular dan ketika orang-orang yang menonton karya tersebut tertawa saya rekam lagi dan saya tayangkan di ruang lain nah di ruang ini itu ditampilkan juga visual karena orang tertawa di ruang sebelumnya jadi mereka lupa dan silikulasi dan itu satu galeri mereka tertawa aja gak jelas mengetahuin apa tertawa kita tertawa aja tapi gue waktu itu menyeangkan itu berdiri keketinggalan orang-orang tertawa tanpa sebuang itu apa ya beauty pleasure kayak ih sampai happy lebih bahagia tanpa harus melihat ada doktor menunjukkan ataupun apa terkejadian spesifik tertentu kita tertawa kan tapi ini hanya untuk pertawa saja ada situlah formula platform life check terjadi kemudian ya iya ini udah ini juga udah barusan nah ini nah segini penjalannya waktu saya juga kan sebetulnya juga generasi 90an ya ngonton TV banget deh ngonton TV dari kecil sampai 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 SMP saya sudah sudah tidak lagi menonton TV karena TV nya hilang hilang tau deh tiapain rumah-rumah gue terus karena saya selalu menonton TV jadi semua referensi-referensi komedi pun berasal dari TV naik TV ya akhirnya saya buatlah sebuah channel setelah saya tahu ada YouTube akhirnya saya membuat channel FluxTube Channel yang di sini pernah sebuah alternatif tontonan ukuran informatika itu isinya produk-produk gagal dan itu semua hasil rekaan hasil manipulasi eritik saya karena jadi disitu saya apa ya ingin berdistraksi memori tabungan-tabungan memori yang pernah saya ingat terus sampai reka ulang dengan cara saya sendiri kalau ada teman-teman yang pernah tahu video Idol itu adalah secara salah satu salah saya untuk merespon bagaimana ketika mengidolakan seseorang sesuatu terlalu berlebihan dan itu tidak baik untuk di waktu kita nah di video Idol itu saya membuat sebuah video dimana orang artis-artis atau selek-selek itu di dalam saya saya apa ya saya kill aja saya jadikan sebuah diri bahan ceminan diri buat saya juga menurutkan artis yang tidak suka tapi kok kok nonton ya nah mungkin mungkin bisa di cek ke teman-teman ya di channel kalau mau bagaimana nampu harusnya harusnya lalu ada beberapa juga konteks yang menurut saya banyak saya kembangkan itu dari mulai dubbing dari mulai ngedubbing satu film Tegusatsu untuk Jepang terus saya dubbing semuanya satu film sampai akhirnya saya mendapat kesempatan untuk berkolaborasi dengan beberapa artis dan produk juga gitu makanya saya masuk ke Instagram Instagram sorry nah dari situ saya punya banyak kesempatan untuk berkolaborasi dengan apa ya idola-idola yang dulu saya kagumi juga gitu yang dapat tawaran-tawaran dari situ udah akhirnya sampai sekarang saya menemukan formula bahwa formula tertawa itu enggak enggak harus pusing enggak harus melihat objek yang yang apa yang sudah tawakan tertawa nggak terlihat juga menyerangkan loh gitu tertawa karena hal-hal tertentu yang terlalu yang tidak mengerti itu menyerangkan loh gitu intinya bahagia sih kemudian kemudian eh udah juga oh iya kenapa saya melakukan hal tersebut karena itu adalah salah satu bentuk apa ya kritik sosial juga ya kalau kita itu belakang soal ada kritik keseniannya medan medan sosial ini juga itu adalah salah satu bentuk dari kesan saya ketika melihat banyaknya berita hoax gitu di internet bentuk barang tuh kejajaran tuh berita hoax jadi mulai dari internet grup tekan gitu grup filmi apa madrasa itu pada semua isinya ya itu kita gak tahu kebetarannya apa nah dari situ saya juga oh ini cocok nih aku mengaktifisi fenomena fenomena ini hmm terus apalagi ya hmm nah karena ya tapi itu soal kita yang sangat eh attach sekali dengan sop phone ya bahkan saya juga bisa melihat teman-teman sekarang sedang menggunakan handphonenya hei aku disini ya yang dilayangkan dilayang sopan kalian dan ee itu adalah sebuah apa ya distraksi distraksi saya untuk mengeluarkan yang apa ya mengeluarkan ide-ide gila saya juga untuk ee mengalokasikan sebuah pemahaman untuk dicernali kemudian hari mungkin ini ada sebuah untuk untuk menjadikan ini sebagai apa ya manifestasi manifestasi tertawa karena kalau kita melihat tayangan-tayangan komedi sekarang mungkin ya mungkin seperti apa ya ya buat saya sekarang tonton-tonton komedi sudah tidak membangun untuk saya pertolakan jadi saya sudah pertolakan diri saya sendiri ya seperti sekarang ya pada ee nah kemudian apa sebut ee ee karena apa ya menurut aku juga sebetulnya ketika kita terdistract sama gadget sedangkan lingkungan setiap kita sedangkan ada kejadian apapun kita fonsornya sama pak abet sesuatu hal yang kita lihat saat itu aku lebih pilih menyaksikan kejadian yang kita lihat itu dengan mata kopal saya sendiri ya si gadget itu hanya untuk pendokumentasi mungkin hal-hal lain yang kita bisa nikmati di orang itu dan lebih suka ketika ee kejadian saya saksikan memakai kepala saya sendiri bukan memakai kepala orang lain ya kepala sekolah dan ini kita tahun setiap ketika kita sudah ada di gadget itu bisa berjam-jam sampai bisa belajar bisa sekolah-sekolah ee ee berkaitan orang live broadcast apa ya pelajar dan dan itu mungkin buat aku berbanyakan tidak bergunanya ya buat saya tapi ya itu saja jadi memang mungkin sedikit berbeda dengan teman-teman yang hanya ee apa ya kalau saya sendiri si gadget itu untuk instrumen instrumen saya berkarir juga jadi kenapa saya respon dan apa yang akan saya lakukan saya search di tel-tel internet tapi itu bahannya bahasanya bakal terpanjang banget kalau saya ngomongin masyarakat tontonannya jadi mungkin ee untuk ee sebuah penutup ee saya pengen menayangkan nih satu video di mana saya hasil kolaborasi saya bersama seorang legend komedian yang juga sama ee dia mempertamakan spontan jangan bilang coboi ya stop jangan berburu ee ya dengan komedian itu namanya Pak Komeng dan saya cukup senang sekali ketika saya bisa berkollaborasi dengan Pak Komeng yang akhirnya yaitu sebuah video yang terjelas juga gitu tentang sebuah film ee di mana saya dan Pak Komeng ngomong baik jelas saja tapi jadinya mungkin jadi bahan tertawaan juga gitu bahan tertawaan ee yang bisa memicu apa ya memicu adrenalin gitu ya jadi kalau boleh saya bilang ee kita tertawa itu tertawakanlah apa yang kita lihat ee tanpa harus menjadikan ketawa itu menjadi sebuah efek gitu dan tertawalah ketika kita berbahagia jadi jangan 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 seti gitu jadi ya jadi pastikan juga kalau misalnya ada orang-orang yang tersinggung sama ee tawa kalian itu tersinggung karena suara tawanya aja sudah karena konteks ya oke teman-teman silakan disaksikan salah satu panukah saya salah satu video yang mengubah hidup saya ke depan terima kasih terima kasih selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih